Intro Bus Raja Wali Indah terguling usai tabrak Pasutri di Bojonegoro, dua orang tewas. Pemotor tewas usai tabrakan adu banteng dengan truk di jalur Pantura Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa JTV Bojonegoro. Kembali pake informasi aktual sketsa Bengawan hadir dengan informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Ayun Sartilawa, inilah sketsa Bengawan untuk Anda. Pemirsa kami awali informasi yang pertama. Sebuah bus antarkota dalam provinsi jurusan Bojonegoro, Surabaya menabrak pengandara motor sepasang suami istri Pasutri di jalan raya Bojonegoro, Babat. Dan akibat kecelakaan ini, dua orang meninggal dunia. Bus Raja Wali Indah jurusan Bojonegoro, Surabaya menabrak pengandara motor sepasang suami istri Pasutri di jalan raya Bojonegoro, Babat. Tepatnya di wilayah Dusun Wire, Desa Ngemplak, Kecamatan Baurino, Kabupaten Bojonegoro pada Sabtu pagi. Kapolres Bojonegoro AKBP Mario Prahatinto mengunggapkan, kronologi kejadian kecelakaan maut ini bermula saat Bus Raja Wali Indah dengan nomor polisi S7705UA melaju dari arah barat ke timur atau arah Bojonegoro menuju Surabaya. Kemudian dari arah yang sama juga melintas motor yang dikendarai Pasutri dengan nopol W6501NZ yang hendak pergi ke sawah. Di lokasi kejadian, Pasutri pengendara motor tersebut hendak berbelok ke kanan untuk menyeberang, sementara dari arah belakang melintas bus dengan kecepatan tinggi. Karena jarak terlalu dekat, Bus yang dikendarai oleh Ahmad Zainal 40 tahun menabrak pemotor tersebut lalu terpelanting hingga terguling. Diketahui sopir bus bernama Ahmad Zainal 40 tahun itu asal kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban selamat dan hanya menderita luka ringan. Sementara kenek bus meninggal dunia yakni ade Bagus Pratama 35 tahun asal desa Tulung, kecamatan Terucuk, Kabupaten Bojonegoro. Korban lain adalah pengendara sepeda motor yakni Wajiran 56 tahun mengalami luka-luka dan istri yang diboncengnya yakni Sriati 54 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian. Keduanya merupakan warga desa Ngemplak, Kecamatan Baurino, Kabupaten Bojonegoro. Dan bisa dijelaskan terkait lakal lantas yang ada di Kecamatan Gaurino itu? Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Rekan-rekan, hari ini telah terjadi kecelakaan di Kecamatan Jalan Raya Bojonegoro, Babat, Kecamatan Desa Ngemplak, Kecamatan Burno, antara Bis Raja Wali Ida dengan sepeda motor. Jadi untuk kejadiannya sekitar pukul jam 5 dan kendaraannya yang terlibat itu Bis Raja Wali Indah dengan nopol S7705UA dan sepeda motor RC100 dengan nopol W6501NZ. Untuk saat ini unit Gakum dari Sarata sedang melaksanakan penyidikan lebih mendalam, kemudian untuk saksi-saksi sedang melaksanakan pemeriksaan. Ada korban jiwa? Untuk korban jiwa, informasi terakhir ada satu yang meninggal dunia. Tapi dari unit Gakum, lagi di cek jauh rumah sakit jika ada korban yang lain. Untuk penyebabnya sendirian? Kalau dari informasi awal, ini lagi didalami, informasi awal pada saat Bis mendahuli kendaraan lain, kemudian untuk kendaraan motor serbun mau berbarikala atau belakang. Tapi untuk informasi tepatnya, unit Gakum saat lantas sedang olah TKP, memberi saksi agar lebih fix. Kecelakaan lalu lintas ini selanjutnya ditangani oleh Satlantas Polres Bojonegoro. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di kantor Satlantas Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut. Sementara itu seorang pengendara motor tewas setelah terlibat tabrakan adu banteng dengan dam truk di jalur Pantura Kabupaten Tuban Sabtu dini hari. Kerasnya benturan kedua kendaraan yang melaju dari arah berlawanan tersebut membuat pengendara motor tewas setelah terbentur dan terlempar belasan meter. Kecelakaan maut ini terjadi di jalur nasional Pantura Tuban, Semarang, tepatnya di kilometer 2 Desa Sugiwaras, Kecematan Jenuh, Kabupaten Tuban, Sabtu dini hari. Seorang pengendara motor tewas setelah terlibat tabrakan adu banteng dengan sebuah dam truk. Kecelakaan bermula saat korban kacung 21 tahun warga desa Beji, Kabupaten Tuban, mengendarai sepeda motor dari Tuban Kota menuju arah Semarang. Sesampainya di lokasi kejadian, sepeda motor korban mengalami senggolan dengan sepeda motor lain yang ada di depannya. Kondisi ini membuat motor korban hilang kendali dan oleng ke kanan. Naas dari arah berlawanan melaju dam truk Nopel S-9904 UB yang dikemudikan oleh Abdul Kamit, 36 tahun warga Dander Kabupaten Bojonegoro. Akibatnya sepeda motor korban dan dam truk terlibat kecelakaan adu banteng. Kerasnya benturan, kedua kendaraan menyebabkan korban pun terlempar belasan meter dan membentur asfal jalan, hingga akhirnya meninggal dunia. Sedangkan sepeda motor yang terlibat senggolan dengan korban langsung melarikan diri. Petugas unit lakas atlantas Polres Tuban yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP, serta meminta keterangan kepada sejumlah saksi. Sementara jasad korban dievakuasi menuju kamar jenazah rumah sakit umum Dr. R. Kusma Tuban. Dari informasi saksi yang ada di lapangan, di depan kacung ini ada sepeda motor, tapi entah sampai saat ini kita menggali ada benturan dengan sepeda motor yang di depannya atau tidak, kita masih menggali. Yang jelas, pada saat terjadi benturan dengan sepeda motor yang ada di depannya, kemudian peda Megapro kacung ini bergerak ke kanan, kemudian baru tertumpul oleh dam truk tersebut. Untuk kedua kendaraan gimana? Kedua kendaraan kita amankan, truk Megapro tersebut sepeda motor dan truk kita amankan. Untuk yang sepeda motor yang ada di depannya meninggalkan, tidak diketahui. Untuk sopir truk? Sopir truk sementara ini masih kita minta keterangan, kemudian kita jadikan saksi dulu, untuk perkembangan lebih lanjut, nanti menunggu dari saksi yang berikutnya. Kondisi korban meninggal? Kondisi korban akhirnya meninggal dunia, karena melihat benturannya sangat keras, ada luka di muka dan di kepala. Sementara itu, untuk kepentingan penyelidikan, kedua kendaraan terlibat kecelakaan diamankan di Mapores, Tuban. Sedangkan sopir dam truk sebagai saksi kunci, saat ini masih dimintai keterangan. Pemirsa kecelakaan beruntun melibatkan tiga kendaraan terjadi di Jalan Raya Bojonegoro, Cepu, Sabtu pagi. Sebuah truk, elf, dan mobil box terlibat kecelakaan hingga membuat dua orang mengalami luka-luka. Korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Bojonegoro, Cepu, tepatnya di Desa Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, pada Sabtu pagi. Kecelakaan ini melibatkan tiga kendaraan, masing-masing adalah truk, elf, dan mobil box. Seluruh kendaraan mengalami kerusakan cukup parah. Bahkan bagian depan truk keringsek akibat kerasnya benturan. Petugas Satlantas Polres Bojonegoro yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Selain itu, petugas juga membersihkan pecahan kaca yang berserakan di tengah jalan. Kapolres Bojonegoro AKBP Mario Prahatinto mengatakan, kecelakaan bermula saat mobil box dan mobil elf saling mendahului. Kemudian saat berpapasan, kedua kendaraan bersenggolan sehingga terjadi kecelakaan. Saat ini, unit Gakum Satlantas Polres Bojonegoro sedang melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan beruntun tersebut. Sementara tiga kendaraan yang terlibat kecelakaan saat ini sudah diamankan di kantor Satlantas Polres setempat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kenek truk dan penumpang elf yang mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Hari ini ada laporan dari masyarakat terkait kecelakaan yang terjadi di Kecamatan Kali Tidu, kecelakaan beruntun antara mobil box, mobil truk, dan mobil elf. Informasi dari saksi sementara, kejadian bermula dikarenakan mobil box dan mobil elf itu sama-sama mendahului, tetapi pada saat berpapasan tidak bisa mengelak dan terjadi kecelakaan. Untuk saat ini, unit Gakum Satlantas sedang melaksanakan pemeriksaan, sedang melaksanakan olah TKP, dan saksi-saksi sedang diperiksa juga termasuk juga penyebab kecelakaannya. Kendaraan terlibat sudah dibawa semua ke Satlantas Polres Polres. Kecelakaan beruntun ini sempat membuat arus lalu lintas dari arah Bojonegoro menuju Cepu maupun sebaliknya sempat tersendat. Arus lalu lintas kembali normal setelah petugas mengevakuasi seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan. Pemirsa powerbank meledak, mobil parkir di RSUD Nganjuk nyaris terbakar. Informasi selekamnya hadir sesaat lagi. Asli kembali normal setelah petugas aku mau bersih-bersih kandang lah nilai cik tadi ayak penuh terus tadi kita bisa merubah keadaan terus bicaranya? bicaranya juga ini sederhana pilkada Bojonegoro ini loh ini tahap-tahap ini ini tadi tanggal Pitu Likur November ada 4 Likur ada TPS coblos pilihan suaranya ini adalah masa depan Bojonegoro 5 tahun ke depan iya selalu loh wah terserah mas masalah pilkada terserah 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 bupati dan wakil bupati Bojonegoro abang Intro Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa sebuah mobil di tempat parkir rumah sakit daerah Kertosono, Kabupaten Nganjuk, terbakar akibat ledakan powerbank yang tertinggal di dalamnya. Beruntung api bisa langsung dipadamkan petugas sehingga tidak membesar dan merembet. Sebuah mobil di tempat parkir rumah sakit daerah Kertosono, Kabupaten Nganjuk, terbakar akibat ledakan powerbank yang tertinggal di dalamnya pada Jumat siang. Ledakan tersebut menyebabkan mobil bagian depan nyaris terbakar dan mengeluarkan asap tebal. Beruntung petugas rumah sakit setempat segera memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan sehingga kebaran api tidak meluas dan merembet ke bagian mobil lainnya. Danru pemadam kebakaran Nganjuk, Sutikno, mengatakan, ledakan terjadi akibat sebuah powerbank yang tertinggal di dalam mobil, suhunya terlalu tinggi. Kemudian petugas sempat memecahkan kaca mobil bagian depan agar api di dalam mobil bisa cepat dipadamkan. Mobil tersebut diketahui merupakan milik Abdul Malik, 31 tahun, warga Pasuruan. Dia datang ke rumah sakit setempat untuk menjenguk keluarga yang sedang menjalani perawatan. Tahu-tahu mobil sudah dalam keadaan luar asap. Luar asap ternyata di dalam itu ada ledakan. Ledakan disebabkan karena adanya powerbank yang terlalu panas di dalamnya. Akhirnya dari pihak rumah sakit atau keamanan sepertinya, dia sudah punya pengalaman dia akhirnya dengan cepat, sigap mengeluarkan alat yang ada di dalam rumah sakit, yaitu doapar, apar jenis doapar yaitu podri. Akhirnya dengan cara memasukkan, kita menggodol dengan cermin, kaca depan, lalu kita simrotkan alhamdulillah bisa teratasi. Dari pihak pemadam sendiri kami langsung memastikan bahwa kondisi dalam keadaan sudah aman. Mobil tersebut untuk sementara waktu masih di halaman parkir rumah sakit setempat. Selanjutnya pemilik akan membawa mobil yang rusak itu ke bengkel terdekat untuk diperbaiki. Sementara itu seorang pelajar di Kabupaten Tuban dilaporkan tenggelam saat berenang di sebuah embung bersama teman-temannya. Setelah dilakukan pencarian selama berjam-jam, korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Faza Alvian Sunri, seorang pelajar berusia 13 tahun asal Dusun Winong, desa Margomulyo, Kecamatan Kerak, Kabupaten Tuban, dilaporkan tenggelam di sebuah embung desa setempat kami sore. Sejumlah warga berusaha mencari keberadaan siswa kelas 1 sekolah menengah pertama tersebut dengan cara menyelami titik lokasi korban tenggelam. Peristiwa ini bermula saat korban bermain di sekitar embung bersama empat temannya. Kemudian korban yang belum mahir berenang langsung meloncat ke dalam embung dan tenggelam. Melihat korban tak muncul ke permukaan, keempat temannya langsung melaporkan ke keluarga korban dan meminta pertolongan warga sekitar. Selang dua jam kemudian, warga berhasil menemukan tubuh korban dalam kondisi tak bernyawa. Wakapol Sekerak, Ibda Siswanto mengatakan, korban yang belum mahir berenang tersebut nekat masuk ke embung sedalam 3 meter setelah celananya diberikan stereofoam. Namun korban yang mengira akan mengambang karena pengaruh stereofoam justru tenggelam ke dasar embung. Menyampaikan kepada temannya bahwa dia akan berenang dengan cara yaitu celananya dikasih gabus. Kemudian selang berapa waktu, dia langsung meloncat ke embung tersebut dan langsung tenggelam. Jadi tidak ada tanda-tanda apa, kayak orang tenggelam tangannya gitu. Jadi langsung hilang gitu. Selang berapa saat kemudian, temannya yang empat orang tadi langsung menghubungi orang tuanya dan warga desa Winok tersebut. Setelah dipastikan oleh tim medis dari puskesmas tempat tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun penganyayaan pada tubuh korban, jenazah korban langsung dievakuasi menggunakan ambulans. Keluarga korban yang menerima kejadian ini sebagai musibah langsung membawa jasad korban ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa seorang suami di Kabupaten Tuban nekat mencuri handphone mewah untuk membayar hutang biaya persalinan sang istri. Kuli bangunan tersebut menggasak handphone korban yang tertinggal di dashboard motor. Namun naas aksinya terekam kamera CCTV sehingga berhasil ditangkap oleh polisi. Aksi penjurian handphone mewah ini terjadi di tepi jalan Raya Pakah, Bojonegoro, tepatnya desa Plumpang, Kabupaten Tuban. Dalam rekaman CCTV, terlihat dua pria berbonjengan mendekati sepeda motor yang terparkir, ditinggal pemiliknya belanja. Salah satu pelaku kemudian menggasak sebuah handphone merek iPhone yang berada di dashboard motor milik korban bernama Fatoni. Kedua pelaku kemudian langsung kabur berbonjengan sepeda motor. Sementara itu korban baru menyadari handphone miliknya hilang usai belanja. Setelah mengecek rekaman CCTV yang ada di depan toko dekat tempat kejadian perkara, ternyata handphone korban dicuri oleh dua pria tak dikenal. Kasatreskrim Polrestuban AKP Rianto mengatakan, berdasarkan hasil laporan korban dan rekaman CCTV, pihaknya berhasil menangkap satu pelaku berinisial AS 35 tahun asal Sawahan, Surabaya. Sementara pelaku lain yang telah diketahui identitasnya, kini masih dalam pengejaran polisi. Selain menangkap satu pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti. Untuk modus, modus saya melakukan aksinya adalah bahwa ternyata AS mengambil satu unit dan pun merek iPhone 11 warna kuning, ditaruh dalam dashboard motor milik korban saat korban sedang berbelanja. Jadi, dia melakukan aksinya dari kelima ini adalah dia putar-putar cari sasaran dengan cara dia melihat satu sepeda motor yang ada di sepeda motor yang tertinggal HP atau yang mendapati HP-nya korban tertinggal baru dia melakukan perbuatannya. Sementara itu, dihadapan petugas pelaku mengaku nekat mencuri karena membutuhkan uang untuk membayar hutang sebesar 10 juta rupiah. Uang tersebut digunakan tersangka untuk membayar biaya persalinan sesar sang istri. Mencurian HP, siapa? Satu kali. Satu kali. Enggak, berapa DKP? Satu. Satu DKP. Alasan mencuri apa, Mas? Baya-baya pelayanan sesar istri saya. Oh, istrinya pas melahirkan? Enggak, waktu melahirkan orang pinjem uang. Nah, waktu itu kita kaki-kaki terus akhirnya bingung, bingung. Itu sempat dijual harga berapa, Mas? Harganya, misalnya saya kasih uang 300. Buat lunasin itu? Enggak, masih banyak. Berapa, Mas? 10 juta sesar. Kini, untuk mempertahanggung jawabkan perbuatannya, pelaku harus mendekam dalam sel tahanan Mapolres Tuban. Tersangka terancam dijerat pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban Informasi mengenai judi online jadi salah satu faktor utama tingginya perceraian di Bojonegoro akan kemedikan sesaat lagi kami segera kembali. Abang, Abang Abang, Abang Abang, Abang Terima kasih. Bapak, apa yang bisa cinta kalian mas Harga? Cinta, cinta. Cinta kok kalau puncah sih gak jelas prejengannya. Mas, prejengannya gak jelas kayaknya ini. Tapi, cahaya gemati loh bapak kali aku loh. Hei, hei, hei. Tangan, tembak. Oh, cedemak, tembak. Nayang ke anakku. Wepet, musuh orang ratau. Hei, kenapa aku gak ingin? Takkan pilih jago, calon jagoanku. Aku gak gelap. Anu, anu. Ona, anu, ona, anu. Bapak, jenisnya pilihan itu kan hak pribadi. Mungkin segera dipaksa. Leras nih, Bapak. Kapan sih leras? Bapak, ini kan pilihkan pilkada Bojonegoro. Sopong ngerti pilihannya Bapak kali masalah juga mungkin bodo. Oh, iya, iya. Ini pilihkan pilkada Bojonegoro. Ini kapan? Tanggal bitulikur November lo ngeupat likur, Bapak. Iki lho, dap-dapane. Iki lho. Ojo lali, tanggal bitulikur November lo ngeupat likur, tekoneng TPS, ngeplos jelianem. Karena pilhanem menentukan masa depan Bojonegoro 5 tahun ke depan. Sik, sik, sik. Aku tahu kurungan ini. Iki lah omonganku toh. Sssst. Ojo lali, buda nyoblo, jocah. Ayo memilih, ayo memilih, di Bojonegoro. Pemirsa anda masih di sketsa bengawan. Selama 4 bulan terakhir, angka kasus perceraian di Kabupaten Bojonegoro tembus 971 perkara. Jumlah tersebut meningkat drastis jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023. Judi online menjadi salah satu faktor utama tingginya kasus perceraian di Bojonegoro. Selama 4 bulan terakhir, pengajuan perkara perceraian di pengadilan agama Bojonegoro tergolong cukup tinggi. Bahkan dari kasus pengajuan cerai selama bulan Januari hingga April tahun 2024, tercatat setidaknya ada 971 pasangan suami istri atau pasutri yang mengajukan diri untuk mengakhiri rumah tangga yang sudah dibinanya. Panitera PA Bojonegoro, Solikin Jami, mengungkapkan ada 971 perkara perceraian yang terdaftar di pengadilan agama Bojonegoro selama 4 bulan terakhir. Perkara cerai tersebut didominasi oleh cerai gugat, di mana istri yang menggugat suami. Rata-rata latar belakang perceraian itu terjadi lantaran adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami dan istri akibat masalah perekonomian di keluarganya. Solikin Jami menambahkan bahwa jumlah cerai gugat yang tercatat selama 4 bulan terakhir sebanyak 722 perkara. Selain cerai gugat, jumlah kasus yang masuk, yakni cerai talak yang sudah tercatat, ada 249 kasus. Dengan jumlah data yang sudah masuk tersebut di prediksi angka perceraian masih akan bertambah kembali. Solikin Jami menjelaskan bahwa jumlah kasus perceraian yang terjadi tersebut penyebab utama didominasi oleh judi online sebanyak 197 perkara. Kita melihat data di 2023 mulai Januari sampai April, kalau dibandingkan dengan Januari sampai April 2024, memang trennya ini adalah ya naik. Kalau dulu itu ada 807. Faktornya juga sama, Pak ya? Faktornya sama, tetapi yang menarik sekarang muncul. Pertama, judi online jadi dominan. Yang kedua, ini bahkan di kelas menengah yang tingkat ekonominya tinggi itu bukan persoalan ekonomi, tapi sudah persoalan moral, yaitu perselingkuhan. Kemudian, bahkan kemarin kami juga mencatat, mereka menggugat itu karena tidak puas dalam melakukan hubungan dirancang. Tetapi biasanya ini tingkat pendidikannya tinggi. Selain judi online yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga, faktor SDM serta pendidikan para pasangan lah yang mempengaruhi berakhirnya keluarga yang telah dibina. Samsul Alim, JTV, Bojongkoro. Sementara itu, pemirsa sejumlah persiapan terus dilakukan oleh calon jemaah haji tertua di Kabupaten Jombang yang akan berangkat ke Tanah Suci pada akhir Mei 2024 mendatang. Selain menyiapkan kursi roda, perempuan berusia 89 tahun ini juga rutin menjaga kondisi tubuh dengan mengkonsumsi ikan segar. Beginilah aktivitas rohmah perempuan berusia 89 tahun asal desa Perak, kejamatan Perak Kabupaten Jombang yang akan berangkat ke Tanah Suci. Lansia dengan tujuh anak, delapan cucu, dan lima cicit ini tercatat menjadi jemaah haji tertua dari 1169 jemaah asal Jombang yang akan berangkat pada 27 Mei 2024 mendatang. Kulit keriputnya tidak menyurutkan semangatnya untuk segera menunaikan ibadah suci berhaji. Di rumah sederhananya ini, dirinya masih bisa beraktivitas dengan enteng. Berbagai aktivitas ringan dikerjakan untuk mengisi waktu. Selain banyak istirahat, keluarga juga menyiapkan kursi roda jika nanti saat berada di Tanah Suci tidak mampu bisa menggunakan kursi roda. Setelah mendapatkan kursi haji pada tahun 2018, tahun ini dirinya tercatat sebagai jemaah yang akan berangkat. Bagaian ikhram hingga batik khas jemaah sudah diterima. Nikmatu Solikah, putri calon jemaah haji tertua di Jombang ini mengatakan tidak ada persiapan khusus dari ibunya. Secara fisik rohmah dari pemeriksaan dokter sehat tanpa keluhan. Hanya saja pendengarannya terganggu karena faktor usia. Soal makanan, tidak ada menu khusus. Hanya saja rohmah rutin mengkonsumsi ikan segar di usia lanjutnya agar kebugarannya tetap terjaga. Daftar sejak tanggal 7 Juni 2018. Usianya sekarang sudah berapa? Usianya sudah 89. Gimana persiapan yang dilakukan untuk berangkat haji? Ya, selalu mengikuti manasik di KPIH. Untuk menjaga kesehatannya? Untuk menjaga kesehatannya, ya pokoknya orang sudah tua, ya istilah saja. Tentang kalau untuk makanannya dikonsumsi ya selalu ikan. Kalau tidak ada ikan, tidak mau. Tahun tempe, tidak mau. Sayur, tapi untuk akhir-akhir ini mau. Pokoknya minta buah. Rencananya rohmah akan berangkat bersama salah satu putrinya. Rohmah berangkat haji dengan antrian pendek karena kuota lansia. Keluarga berharap sang nenek bisa menunaikan ibadah haji dengan lancar dan tanpa kendala. Tahun 2024 ini, Kabupaten Jombang akan memberangkatkan sedikitnya 1.169 calon jama'ah haji yang terdiri dari 522 jama'ah laki-laki dan 647 jama'ah perempuan. Seiful Mualimin, JTV, Jombang Pemirsa berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya pamit undut diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV, Bojonegoro. Salam JTV, Bojonegoro.